Intro Pengamat hukum Universitas Besuar Ruslan Renggong meminta polisi untuk serius menyelidiki kasus kematian peserta Tarik Tambang Ika Unhas Acara Tarik Tambang yang digelar Ikatan Alumni Ika Unhas pada minggu kemarin memulang korban jiwa. Satu orang meninggal dunia akibat terbentur di pembatas jalan saat kegiatan berlangsung Pengamat hukum Universitas Besuar Ruslan Renggong meminta polisi serius untuk menyelidiki insiden tersebut Ia menganggap bahwa kegiatan itu perlu diusut meski tidak ada pihak keluarga yang melapor Menurut Ruslan, pihak kepolisian perlu menyelidiki kasus kematian peserta Tarik Tambang tersebut untuk memperjelas permasalahan apakah ada pihak yang akan diminta bertanggung jawab atau tidak Kembali ke kasus yang kemarin, dilaporkan atau tidak dilaporkan Karena ini bukan delik aduan ini, ini delik biasa Kalau yang seperti ini pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dulu karena ada orang meninggal ya Urusan nanti ada yang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab itu urusan lain Apakah ada yang di hukum itu bukan itu yang penting Tapi perlu ada penyelidikan untuk memperjelas duduk permasalahannya Apakah ini memang ada kealpaan dari penyelidik atau tidak Kalau tidak ada kealpaan kan tidak kena itu pasal 359 Kalau yang seperti ini kan sudah menjadi hal yang biasa bagi pihak kepolisian ya Karena persoalannya kan ada orang meninggal ya Saya tidak mengatakan bahwa ada orang yang harus di hukum bukan di situ masalahnya Masalahnya adalah untuk memperjelas ya Karena ada orang meninggal, ada ketentuan pidana kan yang menyebut seperti yang saya menyebutkan tadi ya Ada yang buka-buka, seperti itu Ruslan berharap penyebab kematian tersebut perlu disampaikan ke publik Agar kasus itu bisa jelas tanpa menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat Wahyu Saputra, Slebes TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!